Di Indonesia, ergonomi sebagai disiplin ilmu terbilang masih baru. Ergonomi diperkenalkan di Indonesia beberapa dekade lalu oleh para akademisi, universitas, industri, dan pemerintah. Melihat besarnya manfaat ergonomi dalam hal meningkatkan produktivitas, kualitas, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mendorong industri di Indonesia untuk mengadopsi ergonomi lebih dalam lagi. Serta mendorong sektor akademik di Indonesia untuk memberikan pendidikan dan pelatihan secara lebih luas terkait ilmu ergonomi untuk mendukung perkembangan dunia industri di Indonesia. Hingga pada tanggal 10 Oktober 1987, melalui pertemuan Ergonomi Nasional di Institut Teknologi Bandung, didirikanlah Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Perhimpunan Ergonomi Indonesia memiliki misi yaitu memberikan pendidikan, penelitian, dan konsultasi mengenai aplikasi ergonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kehidupan kerja. PEI dikembangkan secara khusus untuk mengorganisir akademisi, peneliti, praktisi industri, atau profesional untuk menerapkan metode ergonomi dan pendekatan di bidang ergonomi mikro atau makro. Perhimpunan Ergonomi Indonesia terus berkembang hingga saat ini dan memiliki sebaran anggota di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Perhimpunan Ergonomi adalah sebuah profesi wadah tempat berhimpunnya para pakar dari berbagai macam latar belakang keilmuan, sains teknologi, engineering, dan juga psikolog, dan lainnya. Secara historis, Ergonomi akan tetap relevan dengan situasi kondisi global sekarang dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang semakin kompleks, sejauh kita mampu menempatkan manusia sebagai faktor determinan dengan segala aspek kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah, Perhimpunan Ergonomi Indonesia atau PEI telah semakin berkembang sebagai hasil kerja keras dari semua pengurus pusat dan pengurus wilayah. PEI juga sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja untuk keluar dengan berbagai panduan dan regulasi. Selain itu, PEI juga sudah mengeluarkan panduan ergonomi berupa Panduan Ergonomi Working from Home dan Learning from Home. Tentu juga secara internasional, keberadaan PEI juga diakui melalui forum-forum SINES, Southeast Asian Ergonomics Network of Ergonomics Society, SEED, Asian Council on Ergonomics and Design, dan juga IE International Ergonomics Association. Untuk terus menjalankan komitmennya, Perhimpunan Ergonomi Indonesia memiliki program-program di antaranya. Seminar Nasional Perhimpunan Ergonomi Indonesia yang merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan setiap tahun dan dikelola oleh Core Wheel yang ditunjuk. Knowledge Sharing Workshop merupakan ajang berbagi pengetahuan dari anggota PEI mengenai penelitian, software, dan tools hasil penelitian terbaru. Ergonomics Students' Camp and Paper Challenge atau ErgoCamp merupakan kegiatan tahunan untuk seluruh mahasiswa teknik industri se-Indonesia, khususnya dalam bidang ergonomi. Kegiatan ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan berdiskusi antar mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, webinar, serta serangkaian penghargaan dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia kepada perusahaan yang berkomitmen dalam penerapan ergonomi dan K3 dan memiliki program unggulan yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan kerja, baik di industri jasa atau di industri manufaktur. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada anggota PEI yang memiliki rekam jejak dan HKI berbasis Ergonomi dan K3 yang berdampak positif bagi masyarakat, tenaga kerja, perusahaan, dan lingkungan. Perhimpunan Ergonomi Indonesia secara berkala menerbitkan Jurnal Ergonomi dan K3 sebagai jurnal resmi yang diterbitkan selama dua kali dalam setahun. Ada beberapa hal yang buat saya tertarik bergabung dengan PEI. Pertama, organisasi ini diakui secara nasional dan juga oleh komunitas internasional. Dan kedua, kita akan memiliki kesempatan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat di bidang K3, terutama Ergonomi. Dan yang pastinya kita akan banyak mendapatkan sharing-sharing dengan praktisi-praktisi ataupun para akademisi yang memang mumpuli dan handal di bidang Ergonomi khususnya. Kami mengajak Anda, para akademisi dan praktisi Ergonomi di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami di Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dapat dikunjungi di website pei.or.id